Saksi geng motor di Kabupaten Cianjur menganiaya pegawai toko dengan senjata tajam terekam kamera pengawas korban pun mengalami luka serius di bagian tangan. Beginilah detik-detik percek cokan dua anggota geng motor dengan pegawai toko helm saat pemilik toko menolak memberikan jatah preman kepada keduanya. Kejadian ini terjadi di jalan Profesor Muhammad Yamin kecamatan Cianjur Kota dan terekam kamera pengawas toko. Usai terjadi percek cokan, salah satu anggota geng motor langsung melukai pegawai toko dengan sebilah golok yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Korban yang sedang lengah mengalami luka serius di bagian tangan setelah berusaha menangkis sabetan senjata tajam dari pelaku. Melihat korban telah terkapar, pelaku melarikan diri. Aksi kejahatan dua anggota geng motor ini pun viral di media sosial. Menurut petugas, kasus ini terjadi pada tanggal 23 Juni. Tim Satreskrim Polres Cianjur langsung bergerak cepat setelah mendapatkan laporan korban dan mengidentifikasi pelaku dari hasil rekaman CCTV toko. Alhasil satu pelaku berinisial R sudah berhasil diamankan beserta barang bukti sebilah golok yang dipakai pelaku menganiaya korban. Polisi juga masih memuruh satu pelaku lainnya yang saat ini masih buron. Karena apa itu motifnya dia melakukan itu? Ya, jadi ada pesalahpahaman dan juga kami masih lakukan pendalaman terhadap pelaku yang sudah kami amankan yaitu ada satu orang dan masih ada kami melakukan pencarian lagi terhadap pelaku kurang satu orang lagi. Bang, kabar itu mereka minta jatah ya Bang ya? Ya, itu masih kita dalami berkait untuk apakah dia meminta jatah atau bagaimana di toko ilm tersebut. Apakah pelaku sudah diamankan? Ya, pelaku sudah ditamankan pelaku yang melakukan pembacokan untuk eksekutor. Satu orang berinisial R, kemudian ada satu lagi untuk pelaku yang pada saat itu berboncingan dengan pelaku. Sementara itu korban saat ini masih dalam proses pemulihan setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Sayang, Cianjur. Kini pelaku dijerat pasal penganian berat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV